Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan pada hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari dua tawarih pasal 26 saya akan bacakan bagi setiap kita ayat 1 3 4 dan 5 demikian firman Tuhan segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amaziah ayat 3 usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amaziah ayahnya ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil bapak ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan hari ini kita merenungkan satu kisah tentang raja usia bagaimana dia menggantikan ayahnya ketika dia masih usia 16 tahun dari apa yang kita baca ini kita bisa menyimpulkan bahwa sekalipun masih muda Tuhan bisa memakai seseorang tidak melihat usianya bahkan kalau kita melihat banyak sekali orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan sudah katakanlah usianya sudah sangat dewasa dan matang tetapi ternyata mereka justru melakukan banyak hal yang tidak dikendaki Tuhan dalam usianya yang sudah matang dan harusnya sudah dewasa tersebut nah bapak ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan mari kita belajar dari apa yang kita renungkan hari ini apa yang kita baca hari ini bahwa Tuhan bisa memakai siapapun meskipun dia masih muda bisa menjadi alat Tuhan yang dasyat dan bahkan disini dikatakan selama usia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil nah jadi disini kuncinya bukan di masalah usia bukan di masalah tua atau muda tetapi selama kita sebagai anak-anak Tuhan kita mencari Tuhan maka Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil karena apa? karena Tuhan yang memang berdaulat atas kehidupan kita dia yang akan menopang kita bukan karena kekuatan kita sekalipun masih muda, sekalipun tidak diberhitungkan banyak orang sekalipun kemampuan kita tidak sangat dasyat tetapi kita memiliki Tuhan yang dasyat, Tuhan yang maha kuasa dia yang akan memampukan kita dan membuat kita berhasil entah itu dalam pekerjaan kita di dalam pelayanan kita, di dalam apapun juga kita akan dibuat Tuhan berhasil dan dimampukan oleh Tuhan nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kalau kita membaca kisah Raja Usia ini di akhir bagian pasal 26 ini disitu dikatakan sayang sekali ya disitu dikatakan bahwa ketika usia sudah menjadi kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak ia berubah setia kepada Tuhan nah Bapak Ibu dan Saudara inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan sudah diberkati Tuhan sudah dimampukan oleh Tuhan dari usia 16 tahun dimampukan oleh Tuhan memimpin bangsa yang besar ternyata ketika dia sudah kuat dia berhasil diberkati luar biasa hartanya banyak pasukannya kuat, tentaranya kuat tetapi ternyata dia menjadi sombong menjadi angkuh, menjadi lupa pada Tuhan yang mengangkat dia bahkan ketika ditegur oleh imam pada waktu itu Raja Usia menjadi marah dengan imam-imam yang menegur dia dia sangat marah dan dia tidak mau mendengarkan teguran dari imam yang diurapi oleh Tuhan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara pada akhirnya usia kena tulah dia kena sakit kusta di dahinya dan dicatat oleh Alkitab bahwa dia sampai akhir hidupnya akhirnya terkena kusta itu sampai dia meninggal dia dikucilkan di satu tempat pengasingan dijauhkan dari rumah ibadat atau rumah Allah pada waktu itu nah Bapak Ibu dan Saudara akhir hidup yang tidak diduga seseorang yang sudah cinta Tuhan seseorang yang sudah dimampukan Tuhan seseorang yang sudah diangkat Tuhan diberkati Tuhan ketika dia berubah setia Tuhan bisa menghukum dia Tuhan bisa kembali membuat dia menjadi rendah yang sudah diangkat akhirnya diturunkan kembali oleh Tuhan maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara mari yang terpenting dalam kehidupan kita tetap andalkan Tuhan tetap berlaku setia sampai akhir kita berbuat baik kita berbuat benar itu bisa Bapak Ibu dan Saudara tetap yang paling sulit yaitu mempertahankan semua itu setia sampai akhir kesetiaan itu berat kesetiaan itu sulit kesetiaan itu tidak mudah maka dari itu terus minta pertolongan Tuhan supaya kita tetap setia sampai akhir sekali lagi bukan masalah usia bukan masalah umur kita tetapi mari komitmen kita dijaga di hadapan Tuhan sampai kapanpun juga tua muda ayo kita tetap setia mengandalkan Tuhan satu-satunya dan jangan pernah sombong di hadapan Tuhan karena apapun yang kita punya apapun yang kita mampu apapun yang kita capek dan raih semua itu karena perkenanan Tuhan amin mari kita masuk dalam doa Bapak dan surga terima kasih firmanmu pada hari ini mengingatkan pada setiap kami bahwa semua pencapaian kami itu semua dari Tuhan Tuhan membuat kami berhasil Tuhan memberkati kami usaha kami keluarga kami pelayanan kami itu semua karena Tuhan Bapak bantu kami semua supaya kami tetap setia sampai akhir sehingga ketika Tuhan memanggil kami semua pulang kami didapati Tuhan tetap dalam iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus terima kasih Bapak berkati semua kami berkati jemaatmu di dalam setiap perguma yang ada mereka tetap mengandalkan Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin Tuhan berkati kita semua amin